Nah, untuk bahan-bahannya, disini ada 8 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 butir kemiri, kunyit, saya pakai yang bubuk ya, jahe, sekitar 2 sendok teh. Terus disini ada bumbu tambahan untuk opornya, 2 sendok teh ketumbar bubuk, dan 1 sendok teh merica, terus disini ada 3 lembar daun salam, serai, saya pakai 1 batang, lengkuas bubuk, santan, 1 bungkus ya, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir. Nah, disini untuk bahan utamanya, saya pakai 5 potong ayam ya. Nah, disini saya akan lanjut haluskan bahan-bahan yang tadi ya. Ada kemiri Bawang merah Bawang putih Konyet bubuk Jahe Merica bubuk Ketumbar Laos bubuk Nah, lanjut kita blender Tambahkan air Boleh ditambahkan air atau minyak goreng ya Bawang 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 Nah, ini bumbu halus yang udah kita blender tadi ya, lanjut kita mau tumis. Bye. Welloyed Soap kita masukkan sereh daun jeruk dan daun salam ya lupa disebutkan lagi daun jeruknya kita tumis sampai daunnya harum ya mak ya kemudian kita masukkan ayamnya ya selamat menikmati kita tambahkan air selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kemudian kita masukkan santannya ya selamat menikmati nah opor itu kan ada dua jenis ya mak ya ada opor putih dan opor kuning nah ini kebetulan mbak Eka bikinnya yang opor kuning kita masukkan gula pasir penyedap dan garam ya kita tutup dulu tunggu sampai opornya matang nah sepertini kita kasih bumbu tambahannya kalau enggak pakai enggak pakai enggak apa-apa enggak apa-apa kita di skip juga boleh nah kita tutup sekali lagi tinggal nunggu matang dan kita sajikan nah sudah matang mak tinggal disajikan selamat menikmati 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 tinggal disajikan wah mantap ini mak bisa jadi ide resep untuk hari raya nanti ya selamat menikmati Terima kasih.